Intro Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi kita dalam renungan kita pada pagi hari ini Yang diambil dari kitab Roma 8 ayat 31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah surat Paulus kepada jemaat mula-mula yang ada di kota Roma Dimana Paulus selalu mengingatkan jemaat Tuhan Untuk selalu mengandalkan dan meyakini Akan berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah hari lepas hari Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Di pagi hari yang indah ini Pirman Tuhan ini menyapa kita semua Dimana Tuhan selalu mengajarkan kita tentang kasih Untuk selalu mengandalkan Tuhan Untuk selalu mengandalkan Tuhan dan meyakini Dalam hidup kita Tuhan akan berikan yang terbaik Yang jadi masalah terkadang kita manusia Selalu mengandalkan kekuatan dan pikiran kita Karena kita mengeluh akan kehidupan kita Untuk mencukupi segala kehidupan kita hari lepas hari Tetapi yakin dan percayalah Melalui pirman Tuhan di pagi hari ini Dimana Tuhan selalu mengajarkan kita Untuk berpengharapan kepada Tuhan Marilah kita berharap kepada Tuhan Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Karena kita yakin Karena kita percaya Berkat-berkat Tuhan akan selalu melimpah Buat kita yang percaya kepada Tuhan Saudara-saudara yang terkasih kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apapun Dalam situasi apapun Marilah kita mengandalkan Tuhan Marilah kita berharap Dan yakin Akan berkat Tuhan Kalau kita yakin dan berharap kepada Tuhan Kita akan selalu diselamatkan Tuhan Dan seluruh kehidupan kita Apapun yang kita rencanakan Apapun kebutuhan kita hari lepas hari Tuhan akan cukupkan Semoga Pirman Tuhan kita pada pagi hari ini Untuk selalu mengingatkan kita Untuk selalu berharap kepada Tuhan Dan mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton